Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jangan memelihara dosa Ada seorang anak perempuan Dalam sebuah keluarga Dia satu-satunya anak perempuan Dari beberapa orang bersaudara Dia pun menjadi anak kesayangan Karena dia anak bungsu Ibunya menjadi single parent dalam keluarga Karena ketika anak ini masih kecil Ayahnya meninggal Ketika anak itu sudah kuliah Ia telah berani untuk berbohong Ia selalu mengatakan kepada ibunya Bahwa ia aktif kuliah Ibunya terus menyampaikan ke saudara-saudaranya Bahwa adiknya masih aktif kuliah Tetapi ternyata anak ini sudah lama tidak kuliah Waktu yang cukup lama digunakan merawat dosa Tapi akhirnya perbuatan itu ketahuan Dan akibatnya semua saudara-saudaranya membencinya Masmur 51 ayat 3-8 Berisi pengakuan dosa yang sangat indah Masmur ini adalah pengakuan dosa Daud Setelah Nabi Nathan menegur dia Karena persinaan dengan besayibah Daud menungkapkan perasaannya Setelah ditegur oleh Nathan Dengan mengatakan Kasihanilah aku Hal ini menandakan bahwa Daud tidak merasa malu Jika boroknya dirubongkar Lebih dari itu ia sadar dengan sepenuh hati Bahwa dosa sudah membuatnya menjadi seorang manusia yang tak berharga Karena itu ia bermohon belas kasihan Allah semoga dapat diampuni Saudara-saudara Pertobatan Daud dari dosa yang begitu menyerikan Dan pengampunan Allah yang begitu ajaib Menunjukkan bahwa Tidak ada dosa yang dapat memisahkan umat dari kasih Allah Jika kita sungguh-sungguh bertobat Jika Daud tidak bertobat Maka akibatnya adalah penghukuman akan memimpanya Janganlah memelihara dosa Jika kita bersalah Bertobatlah segera Belas kasihan Allah akan mengampuni Dan dengan pengampunan itu Maka kita akan diluputkan dari penghukumannya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk waktu yang kau masih berikan kepada kami Untuk merenungkan sejenak firmanmu Sekarang kami akan mengawali aktivitas kami Tolong mampukan kami dalam sepanjang hari yang kami akan jalani Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!